Intro Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu Bapak Ibu Saudara kita bersyukur Kalau sampai saat ini kita boleh memasuki bulan Juni Dan kita berada di akhir bulan Juni Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan terima kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Dan kami sungguh bersuka cita Memiliki Allah yang mau merengkuh kerapuhan kami Mau datang bagi kami manusia yang lemah Untuk itu Tuhan saat ini kami membutuhkan firman Tuhan Dalam Natan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Apa artinya dibimbing atau dituntun oleh Tuhan Nah seringkali ketika kita masih kecil Kita dituntun ya dibimbing oleh orang tua kita Untuk bisa berjalan Untuk bisa melakukan aktivitas Mulai dari kita merangkat Kemudian belajar berjalan Kemudian kita belajar makan dan lain sebagainya Kita menerima tuntunan dari orang tua kita Lalu bagaimana firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Tuntunan atau bimbingan dari roh kudus Mari saya mengajak kita sekalian Membuka firman Tuhan kita Yang terambil dari Galatia Pasal 5 ayat 25 Demikianlah firman Tuhan Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Hidup kita ini memiliki roh kudus Nah apabila setiap orang percaya Belum memiliki roh kudus di dalam hatinya Maka setiap kita boleh meminta kepada Yesus Kristus Sehingga roh kudus boleh tinggal di dalam batin kita Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Roh kudus merupakan Allah Yang menolong kita untuk melanjutkan karya pelayanan dari Yesus Kristus Maka kita perlu mendapatkan tuntunan Bagaimana kita mendapatkan tuntunan roh kudus itu? Bapak saudara secara jujur harus saya katakan Kita perlu untuk membuka diri kita Artinya apa? Kita membuka diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan Yang berbicara kepada diri kita Tanpa kita mendengar suara Tuhan itu Maka menjadi sia-sia Seringkali yang terjadi dalam dewasa ini adalah Orang-orang Kristen banyak menutup diri Merasa diri bisa Padahal mereka rapuh Padahal mereka sangat lemah Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Menerima tuntunan roh kudus itu perlu sebuah sikap terbuka Mau mendengarkan tuntunan dari roh kudus sendiri Misalkan Bapak saudara ketika anak Bapak saudara perlu mendapatkan tuntunan Dalam mengambil sebuah keputusan Apakah sang anak langsung dapat mengambil keputusan? Bisa Tetapi belum tentu itu baik Maka perlu ada tuntunan Ada bimbingan Nah demikian juga kita anak-anak Tuhan Perlu bimbingan Dari sang Bapak Siapa Bapak kita? Yaitu Yesus Kristus Nah roh kudus yang melanjutkan karya Kristus itu Menegur Menguatkan Menghibur kita Tak kalah kita Mengalami kegagalan Tak kalah kita Memerlukannya Maka Kita perlu belajar Bersikap Membuka diri kita Bukan berarti diri kita ini menjadi pasif Tapi kita aktif Di dalam mendengar suara Tuhan Melalui bagaimana Melalui Membaca firman Tuhan Merenungkannya Dan setelah merenungkannya Kita melakukannya Dan kita bawa di dalam doa-doa kita Bapak saudara Membaca firman Tuhan Itu berarti kita juga sedang berdoa Karena dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Artinya apa? Kristus yang hadir Menjelma menjadi manusia Juga Nyata Di dalam hidup kita Dia menjadi manusia Yang sungguh-sungguh hadir Dalam hidup kita Untuk Menolong setiap Orang percaya Melihat Kebaikan Kasih Tuhan Bapak saudara Bagaimana kita mau Dituntun oleh Roh Kudus Hanya ada satu cara Yaitu Membuka diri Mendengarkan Tuhan yang berbicara Dalam diri kita Jangan biarkan Jangan biarkan Di kita Terlalu ramai Terlalu penuh Oleh segala keinginan Yang muncul Dari diri kita Kalau Hati kita saat ini Sedang penuh oleh Keinginan Maka Kita akan sulit Untuk menangkan Roh Kudus Suara Tuhan Dalam diri kita Maka biarlah Hari ini kita belajar Bersama-sama Mau dipimpin oleh Roh Kudus Dengan cara bagaimana Dengan cara Menghilangkan Segala keinginan Hati kita yang ramai itu Minta Roh Kudus Dalam hati kita Sehingga kita Bisa mengalami Tuntunan yang benar Dan Dikuatkan Oleh Roh Kudus Menjalani hari demi hari Tuhan memberkati kita sekalian Mari kita masukkan Tuhan kami bersyukur Karena memiliki Roh Kudus Yang tinggal Di dalam hati kami Sungguh kami Bersuka cita bersama Karena Roh Kudus Mau menolong kami Untuk Menyatakan kesalahan Menghibur kami Dikala kami Mengalami kesulitan Bahkan kami boleh Dituntun Melalui Kebenaran firmanmu Untuk berjalan Sepadan Ceturut dengan Gendak Tuhan Mampukan kami Tuhan Dan jikalau pada saat ini Kami belum memiliki Roh Kudus Dalam batin kami Ajar kami Untuk datang Meminta Kepadamu Menerima Roh Kudus Yang daripada Tuhan sendiri Ini doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kamu berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Tuhan Yesus